Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan di hari ini saya punya tema mengenai perkembangan sepak pula nasional langsung dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir Dan juga ada perkembangan mengenai supporter di Indonesia yang akan ditertibkan Apakah ada hubungannya dengan Persib Bandung atau dengan supporter Persib Bandung yaitu Boboto Kita simak penjelasan selengkapnya di video kali ini Baik Boboto sebelumnya kita ucapin Alhamdulillah Persib mendapatkan hasil maksimal kemarin ya 3 poin pada saat melawan Arema Malang di Pakansari Bogor Jadi saat ini Persib menduduki kembali ke posisi kedua Beda 1 poin dengan peringkat teratas PSM dan beda 2 poin dengan peringkat ketiga Persija Jakarta Semoga di 9 laga terakhir dapat selalu meraih poin maksimal sehingga jadi juara di tahun ini Amin Dan untuk berita yang akan saya sampaikan disini ada 2 segmen Saya pisahkan saja segmen yang pertama mengenai perkembangan sepak bola nasional Dan yang kedua mengenai komunitas atau supporter pendukung satu klub di Indonesia Atau sepak bola di Indonesia itu akan ditertibkan dan akan dibuatkan peraturan khusus mengenai itu Langsung aja kita bahas ya Dan disini juga saya mulai dari sepak bola nasional dulu Karena ini penting juga untuk informasi teman-teman semua biar tidak ketinggalan jauh Jadi kemarin Pak Erick Thohir setelah terpilih menjadi ketua umum PSSI Dia sudah mengadakan atau sudah membuat plan-plan atau rencana-rencana ke depannya Salah satunya untuk tim nasional Dan sekilas dulu untuk tim nasional Maka PSSI saat ini akan membangun training center di IKN Kemarin saya sudah bahas sedikit video di sebelumnya Tapi saya akan bahas lebih agak lengkapnya disini Jadi saat ini PSSI sudah akan membangun training center di ibu kota negara Indonesia yang baru Di Pulau Kalimantan atau tepatnya di IKN Nah nanti di TC ini atau di training center ini akan dibangun kurang lebih ada 4 lapangan Satu lapangan khusus untuk tim nasional berlatih Dan lapangan yang lainnya akan digunakan oleh beberapa cabang olahraga atau oleh atlet lainnya Dan nanti juga disini PSSI sudah sepakat dengan FIFA bahwa akan patungan untuk membangun training center tersebut Dan ini juga katanya training center di Kalimantan sana akan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Nah karena ya itu tadi akan ada beberapa lapangan Lalu ada kolam renangnya juga Dan disini juga akan di TC itu nantinya akan dibangun penginapan atlet Kayak penginapan atau hotel century atau hotel atlet century di Jakarta Tepatnya di depan apa tuh namanya stadion GBK Itu sudah ada atlet hotel atlet yang mana atlet-atlet yang akan berlatih disana tidak jauh dari tempat latihannya Nah ini juga nantinya insya Allah akan dibangun mulai tahun depan Kalau bisa tahun ini tahun depan sudah jadi Jadi tinggal tunggu dananya saja katanya gitu ya Dan itu sekilas terobosan tentang tim nasional dari Pak Erick Thohir Akan membangun TC atau training center Lalu kalau untuk sepak bola nasional Pak Erick terlebih dahulu membentuk komite ad hoc untuk supporter Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada supporter Mengenai apa saja yang bisa dilakukan Apa saja yang boleh dilakukan Dan nantinya apa saja yang akan diatur dalam sistem supporter di Indonesia Selama ini kan tidak ada yang mengatur supporter Nah nanti PSSI akan mencoba membuat sistem yang mengatur supporter Jadi ya nantinya kalau yang kerusuhan akan digimanain Atau yang membuat onar akan digimanain dan lain sebagainya gitu ya Dan nanti juga komunitas supporter klub bola di Indonesia Dia harus satu suara yang mewakili aspirasi dari klub tersebut Sederhananya gini aja saya kasih gambaran Nanti diatur bahwa setiap klub sepak bola di Indonesia Hanya memiliki satu komunitas supporter yang akan diakui secara resmi oleh PSSI Dan nanti akan dimintai pertanggung jawabannya Misalkan ada bentrok supporter antara sesama supporter atau supporter klub lainnya Itu nanti yang akan dimintai pertanggung jawabannya adalah klub supporter yang diakui secara resmi oleh PSSI Jadi sudah jelas Kalaupun tidak mereka yang membuat kesalahannya Tetap mereka yang nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya Atau jika ada event resmi dari PSSI Sebagaimana komunitas tersebut yang sudah diakui Maka nantinya komunitas itulah yang akan resmi mewakili suara dari klub tersebut Nah kalau di Persib kan sekarang banyak Masih banyak lah ya klub supporter yang ada Kita nantinya akan diatur mengenai regulasi sistem supporter di Indonesia Jadi misalnya nanti Persib Bandung Nah di Persib Bandung itu nama kelompok yang sah dan diakui misalkan si A gitu kan Jadi misalnya ada kerusuhan supporter yang tadi saya bilang Maka ya akan disalahin ya kelompok supporter yang resmi diakui oleh PSSI Dan sekarang nantinya harus benar-benar dibentuk forum khusus supporter Untuk menyatukan suara memilih wakil untuk mewakili klub bola tersebut Jadi nanti diharuskan setiap kelompok supporter ini berkumpul menyatukan suara Bahwa ya sudah si A saja yang dipilih untuk mewakili klub Persib Misalkan yang diakui sah oleh PSSI Mungkin ini juga pernah dibahas ya oleh Boboto Atau pernah ditanyakan juga Kenapa sih saat ini banyak banget bentrokan antara supporter Antara Boboto gitu Karena mungkin salah satunya terlalu banyak komunitas supporter yang ada di Persib Bandung gitu Dan ini juga bisa jadi kesalahpahaman Karena nantinya akan susah koordinasinya jika terlalu banyak kelompok supporter Mungkin intinya begitu ya Kenapa bentrok antara supporter ini masih sering terjadi Nah bisa jadi nanti misalkan di Persib sendiri kan banyak Kayak Viking, Boomer, The Bombs, dan lain-lain sebagainya Itu nantinya akan dilebur jadi satu Terus nantinya akan disuruh bikin nama supporter baru Atau kelompok supporter baru bisa kayak gitu Atau nantinya setiap ketua dari komunitas masing-masing klub supporter ini Akan digabungin Dan lalu disuruh apa ya Dibikin satu manajemennya Jadi nanti semacam kepengurusan baru lah Nantinya akan ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan lain sebagainya Nanti ada ADART-nya gitu ya Dan ini juga berlaku bagi semua supporter di Indonesia Jadi bukan 1-2 supporter atau cuma Liga 1, Liga 2, Liga 3 pun sama gitu Jadi semuanya akan diatur Nah mungkin itu saja teman-teman Boboto Informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mengenai kemajuan sepak bola Indonesia Dan juga mengenai sistem yang nanti akan mengatur tentang supporter di Indonesia Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman semua Assalamualaikum Boboto Saalam Dunia